Kita mendapatkan laporan dari warga tentang terjadinya pencurian satu kendaraan roda 4. Itu terjadi di wilayah Bogor Timur. Inilah kondisi terakhir Hegel Nusa Anggara korban pencurian mobil di kawasan Tajur, Bogor, Jawa Barat. Hegel harus mengalami amnesia atau lupa ingatan usai operasi yang dilakukan tim dokter rumah sakit karena adanya cedera di kepala. Namun kondisi Hegel sudah mulai membaik karena semangat dan dorongan orang tuanya untuk cepat sembuh. Peristiwa terjadinya pencurian dengan kekerasan di kawasan Tajur, Bogor, Jawa Barat. Berawal saat Hegel berkunjung ke rumah temannya di Gang Babadak, Kampung Nuara, Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat. Malam sekitar pukul 3 dini hari, tiba-tiba saja mobil Hegel yang diparkir di pinggir jalan terdengar menyala. Hingga dibawa kabur oleh orang tak dikenal. Sontak, Hegel pun lari untuk mengejar mobilnya yang sudah dijalankan oleh orang tak dikenal. Posisinya itu sebetulnya cuma nganterin temannya saja, nganterin temannya pulang. Tiba-tiba melihat mobilnya nyala. Pertama ada bunyi lampu dulu, apa sorry, bunyi pintu, kemudian dia ambil remote-nya dikunci lagi. Beberapa menit kemudian tiba-tiba mobil nyala dan spontan ini anak langsung lari nempel ke kaca jendela mobil. Sambil mukul, sambil teriak-teriak maling itu, dengan harapan si pencuri itu berhenti. Rupanya malah justru panik dan terseret sampai dia sendiri pun gak sadar terseretnya. Namun yang dia sadar beberapa waktu lalu, kemarin saya tanya, apa yang kamu ingat kemarin itu ada tembakan sebanyak dua kali. Sempat bergelantungan di sisi mobil, Hegel akhirnya terjatuh saat pelaku yang mengemudikan mobil curiannya menghantam tiang listrik di pinggir jalan. Dan akhirnya Hegel pun tak sadarkan diri. Dalam tahap pemulihan, berangsur-angsur ingatannya mulai tumbuh, mulai terus, dia mulai ingat memori-memori yang lama. Benturan hebat, benda keras ya, yang memang menyebabkan seluruh otaknya dia itu terendam darah. Baik rekan-rekan, menginformasikan bahwa hari ini kita mendapatkan laporan dari warga tentang terjadinya pencurian satu hidup kendaraan roda 4. Itu terjadi di jalan Raya Tajur atau Gang Babadak, wilayah Bogor Timur. Setelah mendapatkan laporan bahwa adanya pencurian dengan kekerasan di wilayah Tajur, Bogor, Jawa Barat, Tim Resmo Poresta Bogor, Kota langsung bertindak. Berbekal informasi dan rekaman CCTV di tempat kejadian, polisi mendapatkan ciri-ciri pelaku yang diduga residivis dalam kasus yang sama. Baik, selamat malam rekan-rekan. Selamat malam. Hasil daripada analisa rekan-rekan kemarin, kemudian dari hasil penerusuran di TKP, kita mendapatkan perintah dari Bapak Kapores, melalui Bapak Kasa Treskrim, untuk melaksanakan penangkapan terhadap satu orang yang kita duga kuat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan satu unit kendaraan roda 4. Identitas pelaku yang diketahui juga sebagai petunjuk untuk melakukan penangkapan. Memang ini kelompok di mana salah satunya itu ada residivis tersangka dari salah satu lah. Memang sering disenai di daerah Palembang, dia pernah melakukan pencurian yang sama. Dari informasi di lapangan, seorang pelaku diketahui sudah melarikan diri ke wilayah Sumatera. Ijen, perkembangan hasil penyelidikan, target, informasinya ada di Palembang. Berapa jam yang lalu, dapat info bahwa target sudah geser ke Palembang. Untuk mencegah pelarian pelaku lebih jauh, polisi langsung menuju persembunyian pelaku pertama di Palembang, Sumatera Selatan. Ijen, berkom 발 Cubans Jadi informasi dari tetangga, Pontrak Anny ada di sini, cuma dia lagi keluar, Lagi keluar, biasanya dimana nih? Biasanya lagi di warung nih di belakang Oke, oke Berarti kita lanjut aja Nanti kita ini anggota, nanti kita sebar lebar Siap Pelaku yang diketahui bernama Andika Tidak dapat berkutik saat polisi menggerbepnya Di warung makan dekat kontrakannya Saat diintrogasi Andika pun mengakui perbuatannya Bagian dari kelompok pencuri mobil Di wilayah Tajur, Bogor, Jawa Barat Tidak hanya itu Andika mengaku sudah lebih dari 5 kali Melakukan pencurian di wilayah Pulau Jawa Kita mendapatkan laporan dari warga Tentang terjadinya pencurian Satu ini kendaraan roda 4 Itu terjadi di wilayah Bogor Timur Dari hasil introgasi diketahui Andika sebagai otak dari pelaku pencurian kendaraan Andika juga sebagai kapten Yang mengatur saat melakukan pencurian bersama kelompoknya Andika mengakui Yang memasang GPS Pada mobil yang akan dijualnya Agar dapat melacak keberadaan mobil Yang akan dicuri bersama komplotannya Itu sudah direncanain Berarti pencurian itu Iya Pak Sudah direncanain Sama siapa aja itu? Selain Sirio siapa aja? Sama Kevin Pak Sama Kevin Sama Saudara Jidan Pak Itu kamu bisa mengetahui Mobil itu ada di mana Kamu buntutin atau kayak gimana? Lihat dari GPS Pak GPS? Berarti kamu jual itu pakai GPS? Iya Pak GPS ditaruh di mobil situ? Iya Pak Tujuannya untuk apa? Diambil kembali Pak Diambil kembali Jadi kamu jual ke korban? Mobil dijual ke orang Kamu pasangnya GPS gitu Mobilnya? Iya Pak Itu disuruh Jidan Pak Jidan? Iya Pak Yang pasang GPS itu siapa? Jidan juga? Yang pasang GPS ada namanya Saudara Abeng Pak Abeng? Abeng Yang pasang GPS itu? Iya Pak Tidak hanya itu Andika juga melakukan Tindakan kejahatan Bersama temannya Di antaranya Andi Ryo dan Oka Berarti ada niat kamu Untuk mengambil mobil kembali kan? Kalau begitu Awalnya sih disuruh Jidan Pak Jadi saya ditanya Kamu punya mobil apa? Kata dia Mobil separate Kata saya kan Sudah pasang-pasang aja GPS Kata dia Antar tim dia meluncur Kata dia Nah tim dia itu tadi berarti Si Ryo dengan si Oka Jadi si Ryo yang eksekusi mobil Iya Pak Saat kejadian kamu ada di mana? Saya di depan jalan raya Pak Depan jalan raya? Siapa? 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 Pendalam rumah Di mobil terios Pak? Umur di mobil terios Berarti mantau keadaan ya Siapa? Mantau keadaan Kemudian dieksekusi sama si Ryo Iya Pak Nah dari si Ryo itu Disimpan di orang tua Di rumah Setelah mendapatkan informasi dari Andika Tanpa buang waktu Tim Resmo Poresta Bogor Kota Langsung melakukan pengejaran Terhadap pelaku lainnya Yaitu Andi Ryo Yang diketahui berada di daerah Tanggerang, Banten Andi Ryo diketahui seorang residivis Dengan kasus dan perbuatan yang sama Yaitu spesialis pencurian kendaraan roda 4 Pengejaran yang dipimpin Kanit Resmo Poresta Bogor Ibda Hafid Ahmad Langsung menuju persembunyian Ryo Itu untuk penggambarannya Berapa pintu Arah keluarnya ada berapa Pintu belakang ada satu Samping gendela Depan Depan Coba anggota Anggota kompulit Anggota Hari unggulin Andi Ryo pun tak dapat berkutik Saat rumah kontrakannya digrobot Resmo Poresta Bogor Kami Ryo, kamu Ryo, kamu Ryo, kamu ya Ryo, kamu Ryo. Ryo, Ryo, Ryo Ryo, Ryo Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa? Andi, Ryo Nanti Ryo, Ryo Dari tangan Andirio, polisi mendapatkan barang bukti berupa kunci dunia. Kuplikat kendaraan. Dari tangan Andirio pun mengakui perbuatannya, bagian dari kelompok Andika. Dari tangan Andirio pun mengamankan pelaku lain daripada pengembangan si Andika, yaitu si Sriok. Kita lanjut ke Tangerang untuk melanjutkan penangkapan tersangka OPA. Kita mendapatkan laporan dari warga tentang terjadinya pencurian satu hidup kendaraan roda empat. Itu terjadi di wilayah Bogor Timur. Pengejaran terhadap kelompok spesialis pencurian mobil tidak sampai di sini. Polisi terus menggali keterangan serta informasi dari para pelaku. Andirio juga mengakui tidak hanya bersama Andika, salah satu temannya yang juga disebut adalah Oka. Di rumahnya, Oka. Di rumahnya, Pak. Benar kamu? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi tadi saya dari rumahnya dia baru keluar, Pak. Keluar kemana? Biasanya dia nongkrong di warung, Pak. Keluar pakai jalan kaki sampai pendaran. Bawa mobil, ya, Pak. Mobil apa? Minipus warna hitam, Pak. Warna hitam? Iya, Pak. Apal kamu ingat, ya? Nggak ingat, Pak. Tapi kamu apal, ya? Apal, Pak. Ya, kamu jangan bong sama saya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak jujur. Iya, Pak. Nggak tunjukin. Nggak tunjukin nanti mobilnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dari informasi Andirio, Oka diketahui berada di daerah Cikupa, Tangerang, Banten. Oka juga berperan sebagai eksekutor dalam pencurian kendaraan roda 4. Setiap melakukan tindak kejahatan, tidak segan-segan, para pelaku ini melukai korbannya dengan benda tajam maupun senjata api. Dari hasil pemeriksaan dan penyitaan, waktu itu pelaku daripada air membawa dan menggunakan senfit. Cuman tidak dipergunakan. Memang membawa, diselipkan, dipinggang. Kamu perannya apa? Eksekutor, Pak. Eksekutor? Iya, Pak. Kau tahu korbannya sekarang? Kau tahu korbannya sekarang? Yang ngambilnya, Pak. Ngambil mobilnya? Iya, Pak. Gimana cara ngambil mobilnya kamu? Ngambil mobil, Pak. Kunci-kunci, Pak. Kunci apa? Kunci palsu? Iya, Pak. Kunci palsu, Pak. Kau bisa tahu kamu ada mobil di situ? Dari Antika, Pak. Kenapa bisa tahu? Karena tidak ada GPS-nya, Pak. Pasang GPS, Pak. Iya, Pak. Tanpa mengenal lelah, pengejaran terhadap Oka terus dilakukan. Selamat malam, Pak. Jadi itu tersangka menggunakan mobil warna hitam minibus, Pak. Ya, silakan Pak Kanit nanti kejar. Warna hitam minibus. Ya, minibus ya. Andai saya, Bapak. Nanti Pak Kanit kejar, salib depan, saya bagian belakang ya. Oke, oke. Siap. Oke, oke. Ini para pelaku harus mendekam dan merasakan dinginnya dinding tahanan floresta Bogor. Para pelaku juga dikenakan pasal 365, penjurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Untuk menghendal hal yang tidak inginkan, apabila memarkir kendaraan di tempat-tempat terbuka, yang terpantau ataupun terpasang-terpasang CCTV. Sehingga kalau terjadi sesuatu itu, gampang kita untuk melakukan penyelidikannya. Minimal terbuka ada CCTV lah. Kita kan dasar dengan CCTV, kita otomatis kita mudah untuk melakukan penyelidikannya. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak.